Bupati Kebumen Kiai Haji Yacid Mahfud memaparkan pengembangan Kebumen sebagai Smart City pada evaluasi Master Plan Smart City Program Gerakan Menuju 100 Smart City Tahun 2019 di Balai Sudirman, Jakarta, selasa 5 November 2019. Dalam pemaparannya disampaikan visi misi pembangunan Kabupaten Kebumen serta prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen diwujudkan dalam 6 dimensi Smart, yaitu Smart Living, Smart Society, Smart Economy, Smart Environment, Smart Governance, dan Smart Branding. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan terdapat 3 quick win Smart City Kabupaten Kebumen, yakni Taman Proklim Lebah Klanceng atau Tamplek, Edukasi Geopak Karang Sambung Karang Bolong Lantai Samudera Purba atau Igo Amuba, dan Kios Pelayanan Administrasi Kependudukan atau Kios Pelanduk. Yacid berharap visi Kabupaten Kebumen bersama menuju masyarakat Kebumen yang sejahtera, unggul, berdaya, agamis, dan berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan kolaborasi lintas sektor dapat berjalan dengan baik dan membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Kebumen. Hadir mendampingi Bupati, Kepala Disko Minfo Kabupaten Kebumen Cokro Aminoto beserta tim evaluasi dari Kominfo Pusat dan Akademisi. Terkait dengan Kebumen ditetapkan sebagai 100 kota yang ditetapkan sebagai Smart City, ini tentu bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan visi-visi Bupati Kebumen 5 tahun. Yang diperlukan adalah untuk menyampaikan aspirasi atau memberikan kebijakan-kebijakan terkait dengan yang telah dilakukan oleh Bupati atau Pemerintah Kebumen. Dan Smart City ini akan menjadikan Kota Kebumen menjadi kota pintar, di mana warganya bisa meliput secara langsung atau mengetahui secara langsung tentang program yang telah dilakukan oleh Bupati Kebumen. Dari Jakarta, Tim Liputan Rati TV memberitakan